kan anaknya ming togur lampu kelep-kelep kayaknya orang terang orang cuma ya kepriwe serayu sih ganti ya apa mari mana ya oke kita mandek dulu disini aja oke bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi channel jtpro motovlog mantap ya pada video kali ini mau sanmori lagi video ini adalah video sanmori sanmori pertama di awal tahun 2021 nah tepatnya tanggal berapa pokoknya ini hari Sabtu minggu yang pertama di bulan Januari 2021 intinya kayak gitu wih anjrit nah pada video kali ini aku sanmori ditemani sama adekku lagi di belakang karena apa karena yoo ini sebenernya bukan sanmori sih sanmolar oh ya BTW teman-teman hari ini aku mau ke Bendunggerak serayu atau BGS kenobang orang maning Durmane orang maning Batu Raden ya ini aku mau nyoba something new ya sesuatu yang baru yaitu sanmori ke arah selatan arah selatan dari Purwokerto atau ke arah yoo Patik Raja dan sekitarnya gitulah nah pada video kali ini aku mau ke Bendunggerak serayu karena kebetulan aku yoo belum pernah sanmori kesana yoo belum pernah riding pagi kesana ini mumpung yang di no minggu wis sempet-sempet kewek rono seksek anjri dana nelek banget hehehe emang nek salah satu kelebihan lewat Gunung Tugel itu adalah dia lebih cepet yoo dan gak macet tapi yoo konsekuensinya gitu jalani cukup bergelombang naik turun manjat nurun dan lain sebagainya yang mana yoo nek joke atos kayak si GTR ku ini yoo adekku mesakin nimburi tapi yoo rapopo lah soalnya yang nimburi udu aku hahaha oke ini masih ada di kawasan atau daerah Gunung Tugel ya masih menurun-nurun terus dan masih menanjak-nanjak terus namun hati-hati ya temen-temen yang lewat sini terutama yang eh perjalanan pulang berangkat kerja ataupun berangkat pulangnya lewat sini harus hati-hati eh pijan-pijan sih karena disini tuh masih sangat minim ya aku bilang sangat-sangat minim penerangan ya bisa dilihatlah dari ini semua kan nggak ada ya hampir nggak ada lampu togur lampunya orang aneh guys oke kan anak-aneh memang togur lampu gelap-gelap kayak gini orang terang-orang cuma ya kepriwein dan disini tracknya memang kalau malam sangat gelap pokok aku pakai si waktu itu ya pakai CB150 lewat sini punya temenku bonsengan ya itu juga yoo nggak terlalu membantu sih nggak terlalu banyak membantu naik lampu dekatnya loh tapi naik lampu jauh ya lumayan gitu ya harusnya sih memang jalan-jalan kayak gini ya jalan-jalan terutama jalan penghubung ataupun jalan pintas ya jalan pintas jalan potong kayak gini harusnya tetap dikasih si lampu nah ini mending disini udah ada pembensin baru tapi belum beroperasi ini juga iya ya pasti kedepannya adalah pasti ada lampu namun belum mungkin ya belum belum sekarang gitu nah ini untuk ke Bendunggerak Serayu kita beloknya itu ke kanan ya soalnya naik ke kiri itu ke Banyumas atau ke Jogja kita ke kanan dan udah kelihatan itu oke kita akan selip dulu selip bang dari kangen touring soalnya udah lama banget nggak luar kota ya nggak luar kota membawa tas bahwa seintainya touring starter pack dan ke kota mana itu udah lama banget semenjak terakhir kali itu aku touring paling jauh ya sebenernya bukan touring ya riding tipis-tipis itu ke Pangandaran eh bukan Pangandaran eh iya Pangandaran ke Pangandaran itu udah cukup lama dan aku waktu itu belum belum nge-vlog ya belum nge-vlog jadi ini eh lupa tanggalnya berapa yang jelas itu 2018 akhir nah sekarang itu udah 2021 ya udah sekitar dua tahun ya udah selang dua tahun lebih ini kita mau ambil yang jalan ke kiri ya kita lewat ke Kebasen aja kita lewat Kebasen yaitu lewat ke pasar kecil ya jalan-jalan kecil sewa jalan lewat sewa itu jadi udah lama banget aku enggak enggak touring lagi karena yo era pandemi kayak gini sih intinya susah mau kemana-mana itu susah banget serba harus pakai protokol ya yang jelas itu harus rapid ya kemana-mana cuma rado ribet naik rapid itu ribetnya harus secara administrasi ini tuh ya ngurus ini itu ini itu dan memakan cukup waktu ya jadi nih es lah dirumah aja itu cuma ya mungkin nek aku riding pun riding-riding tipis di kota Purwokerto aja nah ini di sini lewat jalan ke Basen ya ini kebasennya itu cukup asri di sini cuma katanya katanya itu yang sering lewat sini waduh anjir jemput undi yoh Sampang Pateng aja Oh sini kayaknya kayaknya sih sini aku kelalen soalnya guys serayu sih nanti ya apa Maringana ya seh apa Maringana Yaris ya serayu kelalen aku Oh iya hehehe jadi aku soalnya udah lama banget nggak pernah lewat kesini alhasil yang ini kira-kira-kira bingung bisa ada kira-kira-kira raja jalanan ini ada Tugu apa yang ini ya pokoknya Tugu ini kayaknya sih bener kesini loh kalau ke PGS wih ya aku soalnya dapat info nih kalau dari poe dari Tugu itu harusnya jalannya jelek nah ini tadi itu bagus jalannya ya mulanya aku reddok eh kayaknya nggak kini deh ini jalannya wapit nah ini kan bener-bener apa ya ini dibilang jelek ya lumayan lah nah ini contohnya bergelombang sekali dan banyak tambalan di sini juga banyak berlubang selain itu jalannya juga kecil ya kecil di sini nih wih itu jembatannya cilik banget uduh hati-hati cuma enaknya kalau ke BGS lewat sini itu atau Bendunggerak serayu tapi lewatnya ke basen ya itu selain dia lebih adem ya lebih adem karena suasanya suasananya enggak kayak yang kita aduh anjrit kita lewat yang jalan kota sana lewat rawalonya itu juga disini itu lebih asri pemandangannya kenapa? karena kanan kiri ini masih benar-benar pohon dan apa ya kita tuh benar-benar kayak ngelewati jalan desa gitu loh tapi ya memang jalannya cukup harus hati-hati sih, ekstra hati-hati kalau lewat sini disini itu cukup memakan kampas kopling ya, soalnya main kopling banget sih disini aku gigi ini sih limo gigi limo, ngelalain guys ini aku harus gendahului mobil ini sih soalnya apa ya, grel, grel gimana kayak mobilnya nah ini kita udah deket-deket krel keretanya itu ada di sebelah kanan ya oke toh ra intinya sebelah kanan ini udah rel kereta itu tandanya kita udah hampir sampai di bendung gerak serayunya karena bendung gerak serayu itu dia sebelahnya atau jejeran sama rel kereta wis wapi epol api epol cuy tapi ya memang iki sih dalahnya elek nih hati-hati rawan kecelakaan ya memang disini aku tuh hati-hati soalnya selain nikungnya cukup tajam disini juga pinggirnya kali cuy jadi aku tuh hati-hati nah ini kita harusnya udah deket ya itu depan kayaknya BGS itu wis dalahnya lepol cuy oh itu dia bendung geraknya nanti kita coba lewat kesana pisau nah nanti kita kesana naik gak bisa ya wis kita nyari ini dulu kita nyari jalan masuk eh harusnya sih deket-deket sini ada gang sih harusnya ada gang yang memang itu belok ke kanan tapi inti ya kelalain aku diomongi koncokku dari pas palangan pas palangan ini ini apa ya oh itu itu anodalan ya bener-bener berarti memang tidak menyesatkan soalnya biasanya koncok-koncokku rodo menyesatkan ya kan ngomongi buka tapi ternyata perai harusnya sih ini soalnya lihat dari arahnya ini arah ke serong ke serayunya oh kan tenanan tutup tidak mengerti aku soalnya aku berhenti di situ coba bismillah muka-muka tidak tutup dan muka bisa nyebrang tidak bisa nyebrang ya kita berhenti di situ saja ini bisa nyebrang bisa nyebrang ini kita coba lewat ke sini bisa nyebrang oke oke teman-teman ini aku lagi ada di bendung serayunya nah ini depit airnya sangat deras ya sangat deras sekali nah mungkin karena kemarin itu lagi hujan besar jadi motor nggak boleh lewat kesana sini sih motor itu nggak boleh lewat dari sini ini jadinya parkir di sana tadi nah ini di serayu ini ada sekitar berapa ya ada berapa pintu ini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 kurang lebih 9 pintu atau 9 kanal yang mana itu mengalirkan debit air yang luar biasa sangat banyak ini teman-teman kalau misalnya yang belum pernah atau mau mau tahu serayu itu seperti apa atau bendenggerak serayu itu seperti apa kurang lebih seperti ini ya bagus banget sih pemandangannya cuma yuk harusnya kalau misalnya teman-teman mau kesini itu pagi pagi sekitar jam-jam 8 ataupun jam 7 itu masih belum terlalu rame ini kita juga gantian sama pesepeda yang lain ya disini karena cuma satu jalur ini dan ini harusnya boleh motor lewat sini itu boleh tapi karena ini mungkin lagi musim kayak gini dan mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan jadinya untuk keamanan lah alasan keamanan motor tidak boleh lewat dulu nah ini teman-teman kayak gini banyaknya kenang ini kita ada di pintu 3 dari 4 ini pintu 3 ya ini pintu 3 di sini pintu 4 atau gedung keempat gerak keempat kanal keempat atau channel ya tapi disini karena kemarin beberapa hari itu hujan jadi banyak sampah ya ada kelapa juga ini kanal kelima ya kanal kelima dan ini memang bener-bener solid banyak bener-bener kuat ini kanal ke enam oke sekarang kita lanjut lagi ke depan ada kanal tujuh lapan ternyata cuma ada lapan kanal dan yang disini cukup padat ya sampahnya kotor namun disininya bersih sekali ini kanal tujuh dan ini yang terakhir kanal delapan atau kanal paling selatan oke jadi kurang lebih secara keseluruhan ada sekitar delapan kanal yang mengalirkan aliran sungai serayu ini ke ke laut intinya ke laut karena ini buangnya itu kan kecil atas kayak gini ya oke teman-teman untuk video kali ini mungkin kayak gitu dulu aja intinya kita jalan-jalan santai riding pagi ke benung bergerak serai ya ini karena aku udah kesiangan langsung ini sun molar jadi ini view-nya nggak sebagus tadi pagi harusnya kalau misalnya tadi lebih pagi ini masih sedikit ada embun-bunai tapi karena ini udah siang akhirnya nggak ada mungkin untuk video kali ini kayak gitu dulu aja terima kasih sudah nonton jangan lupa di like nah teman-teman suka video atau vlog seperti ini di komen aja di bawah dan di subscribe ke channel gtpromotor vlog apabila teman-teman belum support terus channel ini agar selalu bisa dapat dan terus membagi informasi buat teman-teman semua akhir kata sampai jumpa di vlog atau video selanjutnya see you oke kita akan ngopi dulu ya bye-bye boom